Halo Tribunars, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Temuan makanan yang mengandung formalin di sebuah restoran yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menghebohkan publik. Pasalnya makanan tersebut sedianya akan dihidangkan untuk Presiden Joko Widodo. Setelah kejadian, pejabat daerah bersama pihak terkait langsung melakukan sidak ke sejumlah restoran untuk memastikan keamanan. Kepala Lokapom Manggarai Barat Andi Rusmin Nuryadin mengatakan zat formalin itu ditemukan Bepom saat melakukan pengujian pada makanan yang hendak di Santa Presiden pada Senin 24 April 2023. Menurut Andi, pengujian dilakukan 3 jam sebelumnya. Dari seluruh sampel yang diuji, Andi menyebut hanya ada satu makanan yang positif mengandung formalin yakni buah. Andi tidak menjelaskan jenis buah yang dimaksud serta restoran yang disajikannya. Namun ia memastikan makanan berformalin tersebut sudah disingkirkan. Sehingga tidak sampai dihidangkan di meja makan Presiden Jokowi dan keluarga. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun. Selamat menikmati.